Bengharsa poe, balangsak 28 poe, kaya satu hari, miskin selama 29 hari. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel PCD History. Kenapa orang-orang Cina pada kaya raya? Mungkin mereka bekerja keras. Betul. Memang betul. Tapi ada juga yang bertanya, kenapa para ustad, para kiai, para ulama, mereka tidak bekerja, namun tidak pernah merasakan kesulitan dalam masalah keuangan? Apa penyebabnya? Saya akan jawab satu persatu, yaitu kenapa orang-orang Cina selalu kaya raya dimanapun orang Cina berada, terlihat mereka tidak pernah merasakan kesulitan tentang keuangan. Berapa sih gaji mereka? Bagaimana sih mereka mengatur keuangan? Sistem keuangan orang Cina, jika mereka satu bulan mendapatkan gaji satu juta atau jangan banyak-banyak, seratus ribu. Seratus ribu. Bagaimana mengelola keuangan dengan uang seratus ribu dalam jangka satu bulan? Sistem orang Cina seperti ini. Ada yang lima puluh persen dan lima puluh persen. Lima puluh persen ini ditabung. Dan lima puluh persennya lagi. Buat makan. Selama tiga puluh hari. Orang Cina, mereka akan menyisihkan uang gaji mereka. Lima puluh persen untuk ditabung. Lima puluh persen lagi. Bagaimana caranya dia bisa hidup selama tiga puluh hari, tiga puluh hari ke depan dengan uang sebasar lima puluh ribu. Yang penting, uang lima puluh ribu lagi mereka selamatkan. Ada yang lebih ekstrim. Bagaimana jika uang gaji mereka seratus ribu per bulan, mereka akan sisihkan tujuh puluh persen ditabung. Tiga puluh persennya untuk makan selama sebulan. Yang jadi pertanyaan, bagi kita apakah bisa uang makan, uang pakaian selama satu bulan tiga puluh ribu dari hasil gaji seratus ribu. Kalau misalkan gaji satu juta, berarti tiga ratus ribu untuk makan dan untuk pakaian selama tiga puluh hari. Tujuh ratus ribu ditabung. Ini mungkin akan kesulitannya. Coba kita praktekkan aja yang sistem ini. Gaji seratus ribu, lima puluh ribu ditabung, lima puluh ribu lagi untuk makan. Kalau ini masih kesulitan, ini tapi dibalik. Ini untuk makan, ini ditabung. Kenapa harus seperti ini? Agar si gaji kita tidak tergerus untuk makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang menurut orang-orang Cina lebih baik sengsara dulu, lalu senang-senang kemudian. Itu sistem orang Cina. Dari keseluruhan ini, orang-orang Cina tidak pernah berhutang. Orang Cina spesial pun tidak pernah punya hutang. Walaupun punya, tidak akan lama. Mereka akan langsung membayarnya. Karena semua pembisnis yang ada di dunia ini, yang paling mereka hindari yaitu hutang. Semua pembisnis akan menghindari hutang. Karena hutang adalah penyebab kemiskinan. Mari kita bahas yang kedua. Yaitu, kenapa para kiai, para ustadz, para ulama, mereka tidak pernah terlihat bekerja. Namun, tidak pernah juga terlihat merasakan kesulitan dalam masalah keuangan. Mungkin mereka orang-orang baik, ya memang betul. Mereka orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Dan doa mereka juga mungkin mustajab yang selalu diijabah oleh Allah SWT. Selain daripada itu, ada sesuatu yang mereka hindari. Hal tersebut yang akan menyebabkan orang menjadi pakir miskin. Inilah beberapa hal yang mereka hindari sehingga mereka tidak pernah kesulitan dalam masalah keuangan. Satu, kencing telanjang. Jika kita mau terhindar dari penyakit pakir miskin, maka hindari kencing dalam keadaan telanjang bulat. Yang kedua, jangan makan dalam keadaan kita mempunyai hadas besar. Atau makan saat kita junub, ya. Atau mempunyai hadas besar. Hindari itu. Yang ketiga, nyapu rumah saat malam hari. Jika kita ingin terhindar dari pakir yang namanya pakir miskin, Coba jangan lakukan nyapu rumah saat malam hari. Kalaupun ada sampah di rumah, kita akan membersihkannya. Cobalah tak tunggu sampai pagi harinya. Selanjutnya, yang menyebabkan kepakiran pakir miskin, Yaitu berjalan di depan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua maksudnya. Orang yang lebih tua dari kita. Itu harus dihindari. Kenapa? Mungkin yang pertama emang tidak sopan. Dan yang keduanya, Yaitu akan menjadi golongan orang-orang pakir miskin. Nah, ini beberapa adab-adab yang harus kita hindari Jika kita tidak mau menjadi golongan orang-orang pakir. Yang selanjutnya, yang menyebabkan orang menjadi pakir miskin, Yaitu mendoakan jelek terhadap anak. Seduruhaka apapun seorang anak, Jika kita mendoakannya jelek, Maka kita akan termasuk golongan-golongan orang-orang pakir. Maka hindari mendoakan anak dengan kejelekan. Yang selanjutnya, Yang sering kita jumpai dimanapun berada, Mungkin orang-orang di luar sana yang non-muslim, Banyak sekali yang melakukan. Namun sekarang, Bahkan di kampung-kampung sekalipun, Banyak yang tidak menyadari. Mungkin mereka tidak tahu. Kalau meniup, Meniup sebuah lilin supaya apinya padam, Itu termasuk yang harus dihindari Agar kita tidak pakir miskin. Di zaman sekarang ini, Banyak sekali orang-orang muslim, Bahkan orang-orang muslim gitu ya, Yang menjalani atau melakukan tradisi tiup lilin, Saat ulang tahun, Kebanyakan saat ulang tahun, Itu penyebab orang-orang pakir, Orang-orang menjadi pakir, Dalam Islam. Makanya dalam Islam tidak dianjurkan saat ulang tahun itu meniup lilinnya, Karena itu termasuk orang-orang, Atau akan menjadi golongan orang-orang pakir miskin. Sebetulnya masih banyak pelajaran-pelajaran, Ataupun perilaku-perilaku kita yang harus dihindari untuk terbebas, Agar terbebas dari masalah atau penyakit pakir miskin. Di antaranya, Jangan mengeringkan wajah dengan pakaian, Membiarkan sarang laba-laba di rumah, Selanjutnya menyisir rambut, Sedangkan gerigi sisir tersebut sudah ada yang patah, Ada juga, Tidak mendoakan baik pada orang tua, Terlalu irit, Berlebihan. Malas bekerja, Sudah pasti. Dan juga, Nenunda-nunda sesuatu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video kali ini.